Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Kurniawan Dinda dan kali ini aku mau berbagi resep membuat sempol ayam ini cara membuatnya sangat mudah banget, cocok untuk jualan karena satu resep ini bisa jadi banyak banget ya jadi kalau penasaran, langsung simak terus videonya sampai selesai untuk bahan-bahannya, semua sudah aku tulis di video dan juga di box deskripsi oke, dalam wadah campurkan bahan dan aduk sampai rata kalau teman-teman beli daging ayam yang belum dihaluskan bisa menggunakan blender atau chopper ya bisa dicampurkan semua bahannya dan langsung di chopper untuk tambahan wortelnya ini bisa disesuaikan selera mau banyak atau sedikit ya dan sebelum dicampurkan tapioca, diaduk dulu sampai rata lalu masukkan tapioca-nya dan diaduk sampai benar-benar rata olesi telapak tangan dengan minyak goreng sampai rata biar adonan tidak lengket ya lalu ambil secukupnya dan beri tusuk sate lalu dibentuk memanjang seperti sempol atau seperti di video dan lakukan hingga semua selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati rebus sempol hingga matang kalau sudah mengapung itu tandanya sudah matang ya dan rebus menggunakan api sedang saja air untuk merebusnya usahakan sampai benar-benar merendam sempolnya ya biar matang merata dan jangan lupa dibalik biar tidak lengket di panci bawah setelah matang lalu tiriskan dan biarkan dingin satu resep ini bisa jadi 29 sempol dan ukurannya lumayan besar ya dan sekarang siapkan untuk bahan balutan luar siapkan tepung roti secukupnya atau tepung panir dan telur satu butir dikocok lepas jangan lupa tambahkan dengan sedikit garam biar ada rasa asinnya sedikit celupkan sempol ke dalam telur lalu gulingkan ke dalam tepung roti dan lakukan hingga semuanya selesai selamat menikmati selamat menikmati panaskan minyak goreng yang cukup banyak lalu goreng sempol sampai berwarna kuning keemasan dan goreng menggunakan api sedang jangan lupa dibalik biar matang merata setelah kering dan berwarna kuning keemasan lalu angkat dan tiriskan hidangkan dengan saus sambal ini teksturnya lembut di dalam lembutnya itu lembut kenyal dan luarnya itu crispy semoga bermanfaat dan selamat mencoba jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati